Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman ya Jumpa lagi bersama saya Sumanto Dari Jamblang Studio Episode kali ini saya mau Ajarkan proses penjahitan Wiro lipidnya ya Untuk rey SMP Setelah pada video sebelumnya Saya jelaskan proses pemotongan untuk penambahan kampuhnya Ini saya spesial Untuk membuat lipatannya Jadi Kalau teman-teman ikuti video sebelumnya Saya harap sudah mengerti Jadi kan bentuknya seperti ini Untuk rok depan Jadi bagian depannya ini Ini sisi dalam teman-teman Nanti bagiannya akan saya jahit Sengaja saya rentangkan di lantai ini Biar teman-teman ngerti ya Lalu langsung di mesin jahit terlalu sempit Nanti yang akan dijahit Area ini bertemu dengan ini Kemudian yang ini bertemu dengan ini Ini sisi samping Samping ini tengah Cara menjahitnya Nanti saya posisikan seperti ini Jadi ini saya tarik Saya garis buat lipatan Bentar Nah yang area kuning ini Saya posisikan Jadi saya jahitnya disini Kesini bertemu dengan titik satunya yang ini Dimerti ya Kemudian Sisi satunya juga sama Yang peluang satunya Kira-kira nanti seperti ini Nah seperti ini Ada ini Jadi yang panggilan Sengaja saya bikin merah Yang ini kuning Jadi ininya maksudnya buat Titik simetrinya Kemudian nanti saya lipat seperti ini Seperti ini Ini untuk simetrinya Dan saya akan jahit Pertemukan dari ujung Kesini Sampai disini Berhenti Tujuannya supaya Nembus tepat Di bagian belakang ini Oke Langsung saja Saya Ke meja jahit teman-teman Nah Ini Saya jahit dulu teman-teman Seperti ini ya Tadi saya jelaskan Oke Jadi yang area ini Sebenarnya saya sudah Sakup nat Yang berwarna merah Saya pertemukan Dengan yang warna merah Ini hanya untuk Posisi pembatas simetri Jadi saya jahit seperti ini Nah Bentar Nah Dari area sini Berhenti saja Diancak gitu ya Seperti ini Ini Sisi satunya Kemudian kita jahit juga Sisi yang sebelahnya Ini saya tunjukkan sebentar Nah ini seperti ini Nanti Posisi seperti ini Kemudian Yang satunya Ini kan sisi luar Kita ambil sisi dalamnya Kita lihat Terlalu Ini lebar banget ya Jadi mudah-mudahan kelihatan Nah ini saya Cipet disini nantinya Ini Ini Dijahit Seperti ini Ini bertemukan dengan yang ini ya Yang garis warna merah Seperti ini Bentar Bentar saya rapikan dulu Ditata Bentar Oke Seperti ini Oke Nah Jadi seperti ini ya Saya tunjukkan dulu Sebelum di stick Teman-teman Ini tadi yang saya jahit Saya jahit ini Nah ini Sini ya jahit Saya akan stick Ini sisi dalam ya teman-teman ya Caranya Seperti ini Jadi Ini Yang bagian ini Saya pegarkan Jadi Dirapikan seperti ini Dipegarakan Posisinya ini Biar simetri Kalau dirapikan Tengah Jahitan ini Ini ada kan jahitan tadi ya Sambil disekap boleh Biar jadi Biar belah Seperti ini Kemudian Ini saya balik lagi Posisinya disini Bentar Bentar ya Oke Agak ribet menjelaskannya Tapi Sebenarnya gampang Cuman saya Agak kesulitan Untuk memposisikannya Nah ini Seperti ini teman-teman Ini Seperti ini Kemudian Ini kalau bagian sini Juga keliatan Seperti ini Nah seperti ini ya Jadi ini dibagi dua Biar rata Biar bagus Kemudian nanti Saya akan jahit Saya sekat dulu sedikit Sekat itu Gosok-gosok Ininya Nanti saya akan jahit sini Stick Yang sini juga sama Jadi ini roknya Nanti biar Apa namanya Ada sticknya Gitu disini Oke Saya kembali Kemudian jahit teman-teman Nah Saya jahit disini ya Ini kan Seperti tadi ini Ininya Ini posisi yang Garis kuning ini Tengah Disini Saya jahit Saya pelan-pelan Teman-teman ya Saya jelaskannya Mudah-mudahan Teman-teman sabar Ikutinya Ini saya Sticknya disini Posisi sambungannya Saya letakkan Di sebelah sini Jadi Kira-kira Satu sepatu Nanti lebar Jarak jahitan Satu dengan Sebelahnya Nanti totalnya Satu senti Seperti ini Ini sticknya Teman-teman Jadi untuk Mematiknya Sampai dimana Sampai yang jahitnya Tadi ya Ini kan seperti ini Nah Disini Kemudian Kita Balik lagi Kesini Jarum dalam keadaan Menancap Teman-teman Jangan diangkat ya Kalau diangkat Nanti bergeser Saya ambil Muternya Kemudian Disini saya Wajimundur Diancak Ini supaya kuat Soalnya disini Biasanya ramai jebol Ini ya Kemudian Kita lanjut Ke atas Nah Seperti ini Saya tunjukkan Sementara hasilnya Jadi nanti Sudah ada ploy Seperti ini Bawah ya Nah ini tinggal satunya lagi Saya Stick juga Sebentar Saya atur dulu Tadi Ngaturnya di bawah Di lantai Ini ya Saya disini aja Gak apa-apa Yang penting Seperti ini Saya selipkan Bentar Ini saya atur posisinya Biar ini di tengah Kira-kira Kemudian Saya jembreng Jembreng itu Di apa ya Ini pokoknya Saya berusaha Meraba Biar ini di tengah Ini Ini saya sekas-sekas Seperti ini Pakai jari Kemudian Saya atur lagi Disini Jadi Harus Di Mind feeling Juga Tapi biar Pas Saya berusaha Ngikuti Garis yang tadi Teman-teman Kalau Misalkan Kesulitan seperti ini Boleh Di setrika Di belah Ininya Tapi saya pikir Makan waktu juga Kalau di setrika Seperti ini Juga cukup Menurut saya Nah ini Setelah Dipastikan Dan kira-kira Sudah ngeplek Nah ini Ini saya Matikan Di stick Set Banti disini Kemudian Dimatikan Oke Ke atas kembali Seperti ini Seperti ini Jadi Seperti ini Teman-teman Ya Hasilnya Ini Sudah Dijahit Jadinya Ada ploy Ploy lebar Seperti ini Nah ini Disini Silahkan Bisa di zoom Seperti ini Jahitannya Jadi Seperti ini Nah Seperti ini Oke Disini Nyatu Ini jaraknya Kurang lebih Sekitar Satu senti Atau satu setengah Pokoknya Dua jahitan ini Seperti ini Ini saya tunjukkan Sisi dalamnya Teman-teman Bentar Saya tunjukkan dulu Nah Seperti ini Jadi Sisi dalamnya Seperti ini Jadinya Bentar ya Ini berantakan Saya rapikan dulu Nah Seperti ini Kira-kira Pokoknya Sisi dalamnya Oke Dimengerti teman-teman Proses pembuat Wilu lipid Hadap Untuk Rock SMP Semoga Dipahami Nanti kita akan Lanjutkan Untuk proses penjahitannya Sampai jadi Di video selanjutnya Kita akan belajar Menjahit Rock bagian belakangnya Pemasangan SMP Oke Demikian Semoga videonya bermanfaat Selamat belajar Dan berkarya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax